Pemper ini gak ada yang ori ya Good morning everyone, so welcome back to our channel Kali ini tuh gue mau cerita ya Kemarin tuh dapet info dari mediator gue kan Ada Mercedes-Benz W124 Automatic transmission Gue dapet info sih dari mediator gue tuh Mobil ini banyak banget minusnya Cuman harga yang ditawarkan itu cukup masuk akal ya So gue penasaran mau ngecek dulu Siapa tau rejeki dan bisa diangkut gitu Jadi kalian tontonin aja videonya sampe abis Itu nanti mobil jadi gue ambil atau enggak Oke cuy, gue tuh udah sampe ya Nih nih, W124nya nih Ternyata warnanya silver lagi ya Velgnya udah pake 8-hole Cuman gue mau ngecek dulu nih Nanti mobilnya tuh kira-kira kayak gimana kondisinya Oke Secara pengamatan gue tuh chatnya banyak yang ori ya Cuman gak total ya Dalamnya tuh banyak audio kayak begini ya Dan ini udah ditanam semua ya Sistem audio apa ini ya Tarantula Gak jelas banget ya Aduh Ini perdamnya juga masih ada Sisi sebelah sini ya Chatnya agak burem ya Jadi fender sebelah kiri belakang Kalo lampunya sih masih original Cuman kondisinya kotor Gak apa-apa ini utuh Ini kalo ngeliat dua jari gini Pairnya udah dipotong nih ya Udah dipotong nih Ini yang sisi depan ya Sisi depan tuh malah satu jari nih ya Tuh, satu jari Ini udah potongan nih Wah ini karetnya spionnya udah rusak nih Bodinya tuh harusnya mirip sama alis becak Cuman sudah tutun gitu kan Ini tampilannya sudah facelift Aduh Joknya udah jadi keripik ya Ini tes keriuk ya Karena banyak kulit kan Ini tes keriuk bisa nih Lalu disini harusnya gak boleh ada tweeter ya Tapi dikasih tweeter di sebelah sini Sama ini nih Apa namanya Disini kan seharusnya ada plastik ya Disini gak ada ya Ini kalo tahun 90 harusnya Steernya bukan begini nih Steernya gak begini harusnya Terus ini sepedonya sudah gantian juga ya Apa nih Yang versi-versi AMG ya Bukan originalnya Terus tuas transmisinya ini sudah gantian juga ya Versi-versi AMG Tapi menurut gue kurang cocok aja sih Ini yang sisi sebelah kiri masih aman ya Yang sisi sebelah kanan tadi yang hilang Karetnya bolong guys Karetnya bolong Ini jok sisi depan sebelah kiri ya Relatif lebih normal daripada yang driver ya Sudah banyak kerakan ya Padahal ini di jok belakang loh Plafon-plafon tuh banyak yang lembung ya Daerah sisi sana juga banyak yang lembung tuh Gue mau coba start engine-nya dulu ya Ngidupinya agak susah ya Cuman sekarang sudah hidup Gue mau jalan ke ruang mesinnya bentar Leader kenalpotnya berkarat semua Busa-busa ini juga pada hilang Dimakan tikus Perdamnya yang paling jorok nih Tuh Tapi ini istimewanya mobil Ada ini ya Emblemnya AMG Special Edition Ini tuh bahan Tapi masih oke gitu kan Kondisinya kurang terawat ya Sayang banget Ini kan mobil bagus Harusnya kalau dirawat Pasti jadinya cakep Emblem Amg-amg-amg-an tuh AC-nya gak fungsi AC-nya Jadi ini tuh gak tau kenapa ini Evaporator atau freonya doang Gak fungsi AC-nya Keluar angin anget doang nih Jadi ceritanya ini mobil tuh Orangnya buka harga di gue 60 juta Dengan spek SPC ya Otomatik Asli dari bawaan lahir Gue cek ke V number-nya Semuanya tembus Gue mau angkut dengan harga Berapa ya Let's say gue bilang 40 lah ya Karena pajaknya off satu kali nih So gue mau negosiasi ke Pemiliknya dahulu Oke Oke cuy Jadi mobilnya tuh Gue ambil di Angka 40 ya Gue mau bawa ke garasi dulu ya Gue simpen Nanti mau gue rapihin Atau mau gue jual langsung kayak begini Gue belum kepikiran sih Rencananya besok gue mau cuci mobilnya dulu Sekarang mau cuci cuman Cuacanya masih hujan begini ya Becek Pokoknya kalian tonton aja videonya sampe abis Gimana nanti jadinya si mobil Special Automatic Transmission Boxer ya Oke Seperti video yang sudah kalian lihat di sesi sebelumnya ya Hari ini tuh gue mau ke bengkel Untuk ngecek ya Karena mesinnya tuh Kalau pagi agak sedikit ginjel ya Mungkin Coil atau apa gitu Cuman gue gak tau Mau ngecek dulu ke bengkel Jelasnya kayak gimana Oke Kalian pantengin aja sampe akhir Oke guys Jadi udah kelar servicenya Tadi gue udah ngeganti coil Ada 2-3 biji sama minyak rimnya gue refill Mobilnya udah enakan sekarang Nah selanjutnya gue mau balik dulu ya Kayaknya gue mau cuci dulu mobilnya oke Eh kok ngasep ya Mesinnya kok ngasep ya Ah bodoh lah So hari ini tuh gue mau Nyuci mobilnya Karena mobilnya kotor banget ya Terus interiornya tuh bau Apa Bau batang tikus ya Astaga Tapi it's okay Kita lihat nanti Gimana nih Kelar nyuci Agak seger gak Gimana nih Gimana nih Oke Mobilnya udah selesai gue cuci ya Tapi ini ACnya masih panas Gue anggap ACnya gak hidup Buat kalian yang penasaran sama mobilnya nih Gue kasih tujuk I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreamin' You're the reason why Hidin' by the baby Hidin' by the baby Losin' my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the laughter I'm here for the ride Yes Yes I'm an emotional mess Yes But you wouldn't want me any less Yes Cause you know how wild it could get To love and emotion Sekarang tuh kalo mau jual mobil udah gak jaman ya Taruh di pinggir jalan Kalo kalian mau jual mobil bisa di Carsom Carsom adalah cara yang paling tepat dan mudah untuk jual mobil Hanya dari rumah kalian bisa mulai jual mobilnya Nih gua kasih tunjuk caranya buka website Carsom.id Atau kalian bisa klik link yang ada di dalam kolom deskripsi Dan saat buka website Kalian bahkan juga bisa memilih mau beli atau mau jual mobilnya Kalo mau jual mobil di Carsom Pembayarannya cepat dan tanpa repot lagi Kalian harus buang-buang waktu nemuin calon buyer yang suka PHP atau ghosting yang ujung-ujungnya Gak jadi beli mobil kamu Saat kalian mau jual mobil di Carsom Secara profesional certified inspector dari Carsom Akan mengecek keseluruhan kondisi mobil kamu Hingga 175 titik inspeksi Dan tidak memakan waktu yang lama Hasil akan keluar Lalu penawaran harga akan diajukan Dan terjadi negosiasi Jika telah sepakat dengan angka penawaran Maka kalian akan menerima pembayaran saat itu juga Kalian kalo mau beli Itu gak ada biaya tersembunyi Semuanya transparan dan jelas Dan juga dipastikan kualitas dari mobilnya sangat terjamin Karena sudah dipersiapkan saat mulai ambil mobil Dengan jumlah titik inspeksi yang cukup banyak Untuk meminimalisir resiko menerima kendaraan yang kurang bagus Jadi gak perlu bingung dan gak ada PR lagi ke depannya Menurut gua ini meminimalisir dari pedagang yang kurang transparan terhadap mobil yang dijual Kalo kalian masih ragu lagi Dalam 5 hari Karsom kasih jaminan Uang bakal kembali Jadi tunggu apa lagi Untuk kamu yang ingin jual atau beli mobil Bisa klik link yang ada di dalam kolom deskripsi Selamat pagi Bagasi sih oke Ini karena sudah dikerjakan ulang sama pemilik sebelumnya Lalu kita masuk ke area sisi sebelah kiri Nah sisi sebelah kiri secara keseluruhan Ada isolasi di tutupnya daerah dongkrak ya Daerah dongkrak Buat kalian yang tahu speknya SPC seharusnya kayak gimana Karena sepengetahuan gua tuh Tahun 90 bodinya itu masih klasik ya Ini kan sudah facelift Lalu velgnya pakai 8-hole Bannya itu pakai merek Bridgestone ya Cuman ini tahun tua Profil bannya 205-65-R16 Ini velgnya ET-41 ya Ini juga Bridgestone Jadi keempat biji itu semuanya pakai Bridgestone Terus daerah stoplamp Stoplampnya itu masih utuh Cuman kotor Ada rata-rata dikit aja tuh Ini yang stoplamp sisi sebelah kanan Sama Gak ada yang pecah Cuman memang kotor dan banyak jamur ya Terus disini juga ada receiver infrared ya Harusnya enggak ya Lalu kita masuk ke sisi yang sebelah kanan ya Sisi yang sebelah kanan ini Relatif lebih oke daripada yang sebelah kiri ya Cuma ada baret di velg Ini baret kayak begini nih Sama yang ini nih Set lamp fendernya itu hilang Harusnya ada gitu Seperti yang gua jelasin di awal Bodinya udah facelift Harusnya gak facelift Karena tahun 90 Terus ya banyak cacat kayak begini lah Kita masuk ke area exterior kapesin ya Cetnya itu bisa gua bilang agak belang ya Agak belang Lalu ini tuh grillnya Grillnya avant-garde ya Maksudnya itu bukan yang klasik Yang lebih rapet gitu loh Kisinya lebih rapet halusnya Terus lampunya juga ngembun ya Ngembun berjamur Termasuk yang senenya juga Ini juga ngembun berjamur Yang senenya juga berjamur nih Kalau bempernya ini Cetnya udah ngelupa semua ya Jadi ini pernisnya udah gak ada Ini semacam proses epoksi Tapi gak dilanjutkan gitu ya Tapi masih utuh Kita akan masuk area interior ya Seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya ya Interiornya tuh kurang seger ya Jadi banyak banget bekas pemakaian tuh yang sekiranya Ya gak kurang ya Namanya bahan Sekali lagi ini mobil bahan Bukan yang perfect Detail-detail kayak begini juga Apa namanya Kurang rapi Banyak detail di mobil ini yang kurang rapi Kita akan coba untuk start engine Kalau mobilnya sih langsung gereng ya Cuman ya gitu tadi ini mobil harusnya perlu tune up sih AC-nya itu speednya jalan Cuman freonya gak ada Ini gue rasa freonya aja yang gak ada ya Terus elektrik ray belakang tuh jalan ya Tapi udah di jumper ya Harusnya boleh tuh Ini cuma bisa jalan separuh kayak begini doang Gak bisa naik lagi dia Power window-nya ini mati Jadi yang sisi sebelah sini itu mati Terus yang belakang ini nyala Driver itu jalan Driver ini nyala ya Tuh Lalu yang sebelah sini mati ya Belakang sebelah kiri mati Ini sun visor Penutupnya masih ada Lampunya mati Lalu lampu kabin ini nyala Tapi sebagian gak semuanya Yang sisi sebelah kiri sun visor Lampunya juga mati Banyak matinya ya Ini kaca spionnya juga burem ya Banyak jamur Kisiasi itu terhitung masih Apa namanya Masih utuh ya Gak ada yang patah Kisiasinya masih oke Terus disini tuh ada konsol tengah ya Konsol tengahnya tuh masih Masih ada penutupnya Dan ini bikinan bukan originalnya Tuas transmisinya ini juga gantian ya Jadi semua itu disetting ala-ala AMG gitu ya Ini head unitnya juga mati nih head unitnya ini Kita mulai masuk untuk baris kedua nih Kita mulai dari dual trimnya dulu Semuanya kelihatan is oke ya Termasuk ini ada tempat asbak Ada seal plate-nya AMG Karpet-karpet yang udah ngebuka Baut-baut kursi yang udah teyeng Berkarat Ini joknya nih sisi belakang Ini menurut gua joknya yang belakang nih Relatif lebih oke ya Meskipun ada lubang disitu ya Kalian bisa lihat ya Ada lubang disitu Terus di armrest ini juga masih original Masih bawaan Yang sisi belakang ini ada speaker ya First aid udah hilang Pelafon-pelafon banyak yang turun Tapi masih original Pilar-pilar sih masih nempel semuanya Ini untuk area tanky bensin Ya masih oke sih Gua ajak jalan ke bagasi ya Nih bakasinya tuh Ini tuh bekas sodetan itu ya Sound ya audio system Nggak sukanya mobil Kalau udah di motif-motif tuh kayak begini nih Jadi original looknya hilang sekarang Ini juga udah patent ya Ini nggak bisa digoyang ya Terus ini ada apa ya Ini ada minuman kali ya Ada miras ya Minuman jahat ya Bukan ya Nggak tahu ini apa Nih ya detail-detail chrome-nya nih Lampunya kayaknya masih hidup ya Ini detail kalau kita buka dari sebelah kiri ya Untuk area door trim Seal plate Karet-karet sebuahnya Masih oke Meskipun tidak rapi Terus disini juga ada ngebuka-ngebuka nih jahitannya tuh Ini joknya yang sisi sebelah kiri Kiri belakang Lalu disini ada armrest Udah retak-retak juga kulitnya Ini untuk area sisi sebelah kiri Kalau dari depan ya Untuk area door trimnya Tombol-tombolnya masih lengkap Ini covernya masih ada Yang sisi driver tuh covernya udah hilang Terus karpet nih Sudah ngelondoy-ngelondoy ya Airbag ini memang nggak bisa dibuka ya Nah ini yang kemarin gue tanya tuh Harusnya ini ada airbag atau nggak sih Yang SPC coba kalian yang tahu Comment aja di bawah Ini ya gue mau ajak kalian jalan ke ruang mesin Nah ini ruang mesinnya nih Extra fan ini masih muter ya Kalian bisa ngeliat Pakai engine nya itu kodenya M103 Seperti ini gue akan visualisasikan untuk area engine B ya Kalian bisa cek sendiri Bisa dengerin sendiri suara mesinnya Lumayan halus ya Untuk pengairan dan oli-oli sama filter-filter Ini masih tergolong masih oke ya Oke cuy mungkin segitu dulu video gue kali ini Terkait Mercedes-Benz W124 300e automatic transmission SPC Pajaknya off platnya hidup Dan beberapa kondisi yang sudah kalian lihat dari awal Buat kalian yang ingin informasi lebih detail terkait mobil ini Selain ada yang di YouTube Kalian bisa pantengin gue tuh di Instagram ya At25.giritz Nah kalian bisa follow gue disitu At25.giritz Atau bisa kontak admin di WhatsApp 081-333-661-777 Yang udah nonton dari awal sampai akhir Jangan lupa tinggalin like dan tinggalin komen Dan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe Dan juga share video ini ke orang tua kalian Ke temen tongkrongan kalian Ke keluarga um kalian Ke temen kampus Ke temen sekolah Untuk jadi referensi sebelum membeli mobil-mobil dari kami Also thank you for watching And see you on next video Assalamualaikum 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 Terima kasih